Hai kalau ngomongin modif mobil buat lu yang udah main mobil lebih dari 10 tahun atau boleh dikatakan udah cukup tua di mobil lu tuh pasti sempet tahu bengkel-bengkel yang namanya ufo one yang ada di warung kuncit terus ada lagi bengkel JR Jonathan Robby yang ada di Kondok Minang TB Cimatupang udah gitu ada lagi bengkel otosport nah ini cukup lama juga bengkel otosport yang ada di Tebet Jakarta Timur yang tahu berarti udah cukup tua juga lo udah gitu ada bengkel grillian motor yang ada di jururian sawit ada juga bengkel jazz 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 yang sekarang namanya menjadi platinum nah itu dia buat lo yang tahu tuh bengkel-bengkel berarti lo udah cukup tua di modifikasi singkat cerita gini sempet modifikasi di Indonesia itu rame banget sekitar dari tahun 2000 sampai 2005 saat itu gelora modifikasi itu seru-seru banget baik dari bengkel yang support dari acara-acaranya pun juga banyak dan dari peserta modifikasinya pun jor-joran artinya saat itu rame banget modifikasi di Indonesia 2005 ke atas perasaan gue tuh mulai mengalami penyusutan sampai menyusut banget sampai akhirnya berkurang banget nah kemarin tanggal 11 November 2018 kalau nggak salah ada acara yang namanya IMX Indonesia yang modification exhibition kritik gue kalau gue salah nah di acara ini terlihat ternyata modifikasi di Indonesia mulai bergelora lagi ditandakan dengan serunya modifikasi-modifikasi mobil yang ada di sana kesabaran pengen lihat video vlognya kita bakal nontonin gimana karya-karya modifikator Indonesia yang ada di sana satu tim satu bengkel sama gue nih sama mobilnya dong halo 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 selamat menonton! silakan sol come silakan lockdown silakan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati